Ya dua bocah di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara hanyut saat tengah bermain di sungai. Satu anak berhasil diselamatkan warga namun sayang seorang lainnya ditemukan sudah dalam kondisi tewas. Ibu ini histeris saat mengetahui putra kesayangannya ditemukan warga dalam kondisi tewas. Korban ditemukan warga tersangkut di kayu setelah terseret arus deras Sungai Seridam, Desa Lalang, Kecamatan Medan Beras, Kabupaten Batubara. Sebelumnya korban bersama dua temannya bermain di sungai berjarak 500 meter dari rumah mereka. Korban dan seorang temannya tiba-tiba saja terseret arus sungai. Rekan korban yang berdiri di Tanggul sontak berteriak minta tolong dan menarik perhatian warga yang langsung berupaya menolong. Seorang bocah berhasil diselamatkan. Namun korban terlanjur, hanyut terbawa arus. Terjadinya pertama tiga-tiga main-main bermandi, satu yang belum nolong. Ini apa namanya? Saya apa namanya? Rindam. Rindam jatuh. Petugas kepolisian dari sektor Medan Beras dan warga lalu membawa jasad anak tersebut ke klinik terdekat. Usai menjalani visum di bagian luar tubuh oleh pihak klinik, jasad bocah itu diantarkan ke rumah duka. Dari Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Dahris Matondam, INews memberitakan. Terima kasih telah menonton!